Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel keluarga misterius Semoga kita dan kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Di kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Pesugan tali gantung bagian yang kedua Seperti apa kelanjutan ceritanya Tak perlu lama-lama Mari kita lanjutkan ceritanya Tubuh Riana sudah tergantung di sana Dari mulut hingga telinganya Keluar darah yang sudah mengering Terus ada banyak kotoran di lantai kamar mandi Mbak Cici langsung lemas Sok sekali Kenapa Riana bisa melakukan seperti itu Padahal selama seminggu terakhir Dia sering curhat dengan Mbak Cici Curhat masalah apa Mbak? Tanyaku penasaran Masalah penelitiannya Dia tidak cerita sama kamu Aku menggelengkan kepala Penelitiannya gagal total Jadi tidak ada data yang bisa diambil Terus dosennya meminta dilakukan penelitian ulang Nah Dia pusing sekali Harus berpanjang semester Sekaligus ngeluarin uang lagi Untuk penelitian Jelas Mbak Cici Apa mungkin itu pemicunya Mbak? Bisa jadi Mbak juga menduga ke sana Tapi saya masih penasaran Dengan dia gendayangan Terus meminta lepasin tali lahirnya Kamu mesti tanya Pak Karta Dia yang ngurus jenazahnya Riana Kapan-kapan deh Mbak? Sekarang lagi ribet Banyak tugas Ditambah masalah beginian Yah Mending fokus sama tugas kuliah saja Masalah Riana jangan terlalu dipikirin Pengennya sih begitu Mbak Tapi dia datang mulu Kamu banyak-banyak berdoa saja Semoga Riana bisa segera tenang Malam ini aku memang tidak berniat pulang ke kosan Memilih untuk duduk di koridor kampus Sambil menatap layar ponsel Bal Panggil Petra seraya mengambiliku Akhirnya datang juga Sahutku Ngapain kamu nyuruh aku kesini? Tanyanya berdiri di hadapanku Aku melirik tas ransel yang dibawanya Aku boleh pinjem laptop kamu tidak? Hah? Buat apaan Bal? Memang laptop kamu kemana? Ketinggalan di kosan? Ya elah Tinggal ambil doang Apa susahnya sih? Tidak ah? Serem Tapi laptopku mau dipakai Bal Kamu mau balik ke kosan kan? Kamu pakai laptopku saja Malam ini aku tidak balik dulu Soalnya tadi kata kamu Ada suara-suara di kamar aku Lah terus aku gimana dong? Kamu balik saja ke kosan Minta ditemenin sama siapa gitu? Temenin gue dong Pet Kakak ah Aku mau makan bareng teman kelas Tuh sudah di WA Petra menunjukkan layar ponselnya Ya sudah deh Aku disini saja sampai pagi Kamu yakin? Ucap Petra dengan nada menakut-nakuti Yakin? Balasku sembari mengedarkan pandangan Masih banyak mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas Rapat atau segedar numpang wifi di kampus Oke Aku campur dulu ya Bal Sip Petra pun pergi dan kini aku sendirian Menatap ke arah taman kampus Waktu berjalan begitu cepat Secepat baterai ponselku yang turun drastis Kampus sudah mulai sepi Hanya terlihat beberapa orang yang masih bertahan Duduk sambil menatap laptopnya Kilatan cahaya terlihat membelak awan yang gelap Diikuti suara gemuruh dan angin yang cukup kencang Sepertinya akan hujan Batinku seraya memikirkan apakah akan tetap bertahan disini Atau Mending kewarnet saja ah Gumamku seraya bangkit dan melangkah Sambil melihat tetesan air yang mulai terjatuh Tidak sadar kalau di ujung koridor Sudah ada yang menungguku Mataku terbelalak Saat melihat sosok wanita bergaun putih yang tampak lusur dan kotor Sebuah tali tergantung di lehernya Menjuntai hingga ke lantai Rihanna Wajahnya nampak begitu pucat Dengan mulut yang mengangan dan lidah menjulur Dengan leher terkulai Ia berjalan mendekat Rasa takut yang teramat sangat Membuat tubuh ini tidak dapat bergerak Sementara itu terdengar suara lirih tapi tidak begitu jelas Rihanna mengulurkan tangan Seperti hendak menggapaiku Tolong Bal Ucapnya terbatas Saat posisinya hanya tinggal beberapa langkah dariku Setan Aku berteriak lalu berlari sekencang mungkin Menembus hujan yang deras Dengan badan basah kuyuk dan gemetar Aku berdiri di depan warnet seraya mengatur nafas Beberapa orang yang sedang duduk di sana Menatapku dengan heran Bergegas aku masuk ke dalam Meruntung Warnet ini berbentuk milik setinggi 1,5 meter Sehingga aku tidak perlu menjadi objek perhatian terus menerus Aku ambil posisi yang agak pojok Lalu menyalahkan komputer Cukup lama aku hanya melamun sambil menatap layar monitor Sebuah pertanyaan terbesit dalam pikiran Kenapa Rihanna terus mengikutiku Bahkan sampai ke kampus Kenapa ia tidak meminta bantuan pada orang lain Padahal ada banyak penghuni lain di kosan Bukan hanya aku saja Aku pun mencoba menghubungi Sandi Kebetulan kosannya tidak jauh dari wanet ini Berharap ia memperbolehkanku untuk menginap Namun pesan dan telponku tidak juga dijawab Terpaksa aku harus bertahan di sini hingga besok hari Terak Terak Suara kibas angin yang ditempelkan di tembok menemani malam ini Sudah puluhan video aku putar Agar waktu cepat berlalu Kulirik jam di sudut kanan monitor Pukul setengah satu dini hari Ku sandarkan punggung ke tembok Berharap rasa lelah ini segera membawaku ke alam mimpi Namun baru sebentar memencamkan mata Tiba-tiba tubuh ini terasa dingin Aku membuka mata Lalu mengedarkan pandangan Ternyata sumbernya berasal dari kipas angin Kipas angin yang tadinya berputar ke kiri dan ke kanan Kini berhenti tepat mengarah kepadaku Aku pun bangkit berniat untuk memutar kipas itu ke arah lain Namun tubuh ini langsung terpaku saat melihat ada tali yang tersangkut di kipas angin Menjuntai sampai ke bilik sebelahku Aku melangkah perlahan Mendekati sekat triplek Terlihat ada seseorang duduk di bilik sebelahku Seseorang yang tidak mau aku temui sekarang Seseorang yang tidak mau aku temui sekarang Siapa lagi Kalau bukan Riana Kepalanya menoleh cepat menatapku Sepontan aku terjungkal ke belakang Hingga membentur ujung meja komputer Aduh Ucapku dengan pelan Berusaha menahan suara Agar tidak menimbulkan keributan Bal Ucap Riana dengan liri Buru-buru ku ambil Buru-buru ku ambil headset lalu memainkannya Kemudian memutar video Murotal Al-Quran dari Youtube Sembari menyandarkan kepala di meja komputer Dan menutup mataku Dek Dek Bangun dek Tiba-tiba penjaga warnet membangunkanku Aku membuka mata Merasakan leher yang begitu pegal Iya pak Sahutku Kulirik jam di monitor Sudah pukul 5 pagi Aku melamun sebentar Mengumpulkan nyawa yang masih tercecer Ku sentuh dai dengan tangan Panas Saat akan berdiri Kepala pun terasa pusing Aku berjalan ke arah meja penjaga warnet Tanpa melirik sedikitpun ke bilik sebelah Jadi berapa pak? Tanyaku dengan suara agak serak 30 ribu Balas penjaga warnet Ku ambil uang pecahan 50 di tompet Lalu menyerahkan padanya Setelah mengambil uang kembalian Aku pun melangkah ke arah pintu Pssst Udara pagi yang begitu dingin menerpah tubuhku Sukses membuat tubuh ini menggigil hebat Aku berjalan menembus dinginnya udara subuh Menuju kosan Sandi Gerbang kosannya masih tertutup Beruntung Ada teman kosannya yang mengisinkanku untuk masuk Aku melangkah menuju kamar Sandi Pintunya sudah terbuka Bergegas aku masuk Tapi ia tidak ada di dalam Astagfirullahaladzim Teriak Sandi saat melihatku sedang duduk di kamarnya Dari mana kamu masuk Pintulah Sahutku dengan singkat Eh tunggu Ini beneran Iqbal kan Tanyanya sembari mengamatiku Iya Pucat sekali kamu Bal Lagi gak enak badan Sand Semalam aku menelpon kamu Tidak diangkat Kenapa Males Bal Ntar lu numpang tidur disini lagi Oke lah kalau sendirian Lah kamu bawa-bawa Riana Tapi hari ini aku boleh numpang tidur disini gak San Jangan ah Ntar dia datang lagi Aku menarik tangan Sandi Lalu ditempelkan ke daih Tuh Badanku panas sekali Masa kamu tega Menyuruh aku pulang Bukan begitu Bal Kalau kamu tidur disini Ntar aku juga bisa ikutan sakit Tapi pagi ini kamu boleh tidur disini Ntar sore atau malam Aku anterin balik Padahal aku butuhnya pas malam Kamu pastiin dulu Kalau Riana tidak mengikut Baru aku izinin kamu Nginap disini Teganya kamu San Sudah Mendingan kamu istirahat dulu sana Sandi mengambil tas kecil di atas meja Kamu mau kemana Beli sarapan Aku nitip dong Belum makan juga nih Mau makan apa kamu Bubur San Ya sudah tunggu ya Aku pun berbaring di atas kasur Sambil menunggu Sandi Sekitar 15 menit kemudian Ia kembali ke kosan Membawa sarapan pesananku Sebenarnya Kamu bisa sampai begini Apa gara-gara dia Tanya Sandi saat Selah-selah mengayu makanan Aku mengangguk Dia mengejar aku Sampai kampusan Memangnya Kamu punya masalah Tidak sama dia Aku menggelengkan kepala Tidak San Biasanya orang yang Diteror itu Punya hubungan Sama kematian dia Tidak juga Aku tidak punya hubungan Apa-apa sama Riana Jangan ngegas dong Kalau kamu tidak punya hubungan Ngapain dia meneror kamu Dia minta tolong San Bukan neror Ya berarti kan Tinggal ditolong saja Simple kan Lah terus caranya bagaimana San Kamu deketin dia Sambil tutup mata Pegang tali di lahirnya Tinggal lepaskan saja Gitu doang Ngomong itu gampang Prakteknya Aku melihat dia saja Sudah gemetaran Kan menutup mata Tidak lihat Awalnya kan mesti lihat dulu Posisinya dimana Oh iya juga sih Selesai sarapan Sandi memberiku Obat penurun demam Ia juga mengisinkan aku Meminjam bajunya Karena baju yang kukenakan Masih agak basah dan bau Kemudian aku pun tidur Aku mulai mengalami mimpi-mimpi aneh Entah tiba-tiba berasa di ruangan yang cukup besar Melihat bola besar menggelinding ke arahku Ketiban batu besar Sampai mimpi berada di sebuah lorong panjang Tanpa pintu dan juga jendela Bal Suara Riana terdengar menggema Spontan aku menghentikan langkahku Namun tembok lorong perlahan menyempit Memaksaku untuk pelari menuju ujung lorong Tempat suara Riana berasal Aku mulai kesulitan melangkah Karena lorong sudah semakin menyempit Hingga akhirnya Tubuhku terhimpit tembok Tepat di ujung lorong Riana berdiri di hadapanku Dengan wajahnya yang begitu menakutkan Kamu mau tahu rasanya Bal Setelah ucapannya itu Tembok semakin menyempit Hingga aku mulai kesulitan untuk bernafas Sesak sekali Begitulah rasanya Bal Bisik Riana Bal, Bal Sandi membangunkanku Spontan aku langsung menarik nafas panjang Kamu kenapa Bal Megap-megap seperti ikan tidak ada air Sesak San Balasku masih mengatur nafas Sesak kenapa Mana itu badan seperti habis lagi maraton Banjir keringat Aku mimpi kejebit tembok San Terus ada Riana juga Astaga Dikejar sampai ke dalam mimpi juga Niat sekali dia Tidak tahu San Yang jelas sekarang aku hausan Lah itu tinggal ambil Minum Sandi menunjukkan galon air di sudut kamarnya Ambilin dong San Ah, ambil sendiri ah Aku pun bangkit Kamar kamu panas sekali sih Kalau siang Ucapku sembari berjalan ke sudut kamar Namanya juga kosan murah Lagian kenapa tidak tidur di kosan kamu sahaja sih Ada AC Plus kamar mandi dalam Ia si San Ia si San Tapi disana ada Riana Aku meneguk segelas air Bagus dong Ada yang nemenin malem-malem Jangan ngomong gitu si San Ntar aku suruh dia tidur di sini lho Eh jangan dong Aku duduk di lantai Seraya mengambil ponsel di dalam tas lempang yang ku bawa Ternyata ponsel ku sudah mati Ternyata ponsel ku sudah mati Karena kehabisan baterai San Pinjem charger dong Gak usah ngeledek Kan kamu tahu sendiri HP ku bukan iPhone Oh iya Temen-temen kos kamu ada yang punya gak Coba Kamu tanya ke kamarnya satu-satu Lahkan kamu yang ngekos di sini Iya Tapi aku tidak memperhatikan HP mereka Iqbal Sudah Mending kamu aku antar ke kosan kamu Makan siang dulu Yosan Aku lapar Makan sore kali Iqbal Itu sudah jam 3 Ya terserah Pokoknya makan yuk Ajaku Traktir ya Oke Setelah makan di warteg pelanggananku Sandi pun mengantarkanku pulang ke kosan Sampai sini saja ya Bal Ia menghentikan motornya tepat di depan gang Sampai depan kosan dong Sekalian aku mau balikin baju kamu nih Sahutku Kamu cuci dulu dong Baru balikin Nasib punya temen seperti kamu Empati Aku pun turun dari motor Nasib punya temen nyusahin Sahut Sandi Dah sono Hati-hati di jalan ya Sandi melanjutkan sepeda motornya Tentu itu yang dari tadi ku perhatikan Riana Semoga saja hari ini ia libur menerorku Dari kejauhan terlihat pintu kosan terbuka lebar Bergegas aku melangkah masuk Ternyata sudah ada banyak orang di ruang tamu Salah satunya adalah Petra Lagi pada ngapain Pet? Tanyaku seraya menghampiri mereka Diskusi Bal Sahut Petra Diskusi masalah apaan? Petra mengarahkan telunjuknya ke atas Sudah pasti ini masalah Riana Aku pun ikut berdiskusi dengan mereka Rencananya kita memanggil ustad Dan mengundang warga untuk pengajian Buat ngedoain Riana Biar dia tidak berkeliaran terus di kosan Ucap Amira Salah satu penghuni lantai atas Memang kamu diteror juga? Tanyaku Ya, hampir semua penghuni sini diteror Apalagi semalam Mbak Cici kecelakaan Sahut Dinar Kecelakaan? Kapan? Aku terkejut mendengarnya Padahal semalam baru saja mengobrol dengannya Semalam sekitar jam sembilanan Mbak Cici lagi bonjangin motor sama temannya Di kampus Terus tiba-tiba pas belok dekat fakultas manajemen Ada cewek yang nyebrang Mirip sekali dengan Riana Teman Mbak Cici kaget Terus banting setir Sampai nabrak pohon Dinar menjelaskan Ya Allah Baru semalam aku ngobrol berdua sama Mbak Cici Tapi Mbak Cici tidak kenapa-kenapa kan? Sahutku Tidak apa-apa Cuma ada luka sedikit Balas Dinar Kamu ngobrol apa sama Mbak Cici? Tanya Petra penasaran Tentang Riana Balaskus sambil melirik ke atas Sepertinya dia tahu diomongin Makanya langsung meneran Mbak Cici Aku juga semalam diteror Pet Dicegat di koridor kampus Wah Semakin menjadi-jadi Mesti buru-buru diberesin nih Ya Sebelum penghuni atas pindah semua Sahut Amira Bapak kau sudah tahu Tanya aku Sudah diizinkan Sekarang tinggal kita patungan saja Untuk siapin makanan buat pengajian Balas Amira Aku ngikut saja Ntar kabarin ya Aku berbalik badan Kamu mau kemana Bal? Tanya Petra Balik kamar dulu Belum mandi nih dari pagi Aku berjalan menuju kamar Aku nyalakan lampu kamar Sembari mengedarkan pandangan Kamar masih terlihat rapi Kemudian berjalan ke kamar mandi Selesai mandi aku duduk di meja belajar Dan menyalakan laptop Tidak lama Petra masuk ke dalam kamar Bagaimana Pet? Tanya aku Kamu gak baca WA? Sahutnya Astaga Aku baru ingat Kalaupun selaku mati kehabisan baterai Loh kenapa? Tanya Petra saat melihatku berjalan ke kasur Ku ambil ponsel di dalam tas lempang Handphone aku mati Belum di chest Bergegas ku sambungkan kabel chest pada ponselku Jadi iurannya berapa? Pengajiannya kan 3 hari Jadi iurannya 50 ribu Oh oke Biar sekarang Boleh Ntar aku kasih ke dinar Aku membuka dombat Lalu menyerahkan Uang pecahan 50 ribu Petra pun kemudian keluar kamar Sementara aku melanjutkan Mengecek tugas laporan Terlalu asik duduk di depan laptop Tidak sadar Kalau hari sudah gelap Pet? Petra? Panggilku seraya berjalan ke kamarnya Krak Ku buka pintu kamarnya Kosong Pet? Panggilku Lalu mengecek kamar mandi Kosong juga Kemana perginya? Batinku seraya keluar kamar Lalu berjalan ke ruang tamu Ternyata ia ada disana duduk sendirian Kamu ngapain Pet? Tanyaku seraya menghampirinya Ia tidak sedikitpun menoleh Terus menatap ke arah televisi Wih Kamu ngapain lihat TV mati? Aku menepuk bundaknya Ia langsung menoleh dan memegang tanganku Ih Apaan sih? Aku berusaha melepaskannya Namun kegambahnya begitu kuat Pet Sadar Pet Aku menduga Kalau Petra sedang kesurupan Ia menarik tanganku Mendekati wajahnya Lalu menjilati punggung tanganku Tolong Aku berteriak meminta tolong Tidak lama terdengar suara langkah mendekat Aku menoleh Terlihat Petra dan Supri berdiri mematung Menatapku dengan wajah ketakutan Loh Pelahan aku melirik ke belakang Bal Riana mendelik Lidahnya yang menjilati punggung tanganku Seketika itu tubuhku lemas Lalu tidak sadarkan diri Brak Tercium aroma menyak Kayu putih Diikuti rasa panas di sekitar hidung Kesadalanku berangsur pulih Lalu membuka mata Bal Kamu gak apa-apa Tanya Supri Aku dimana Sepertinya ini bukan kamarku ataupun Petra Kamu di kamar Supri Sahut Petra Tidak hanya Supri dan Petra Di kamar ada juga Mas Ilham dan Farel Kan kemarin aku sudah bilang Hati-hati Bertemu yang nyamar Eh kejadian Ucap Mas Ilham Minum dulu Bal Supri memberiku segelas air Aku juga sempat kena Tapi tidak separah kamu Imbunya Supri sedikit beruntung Riana menyamar menjadi Mbak Cici saat siang hari Waktu itu aku lagi mau ambil minum di kulkas Eh ketemu Mbak Cici lagi berdiri di depan kompor Dipanggil diam saja Aku perhatikan kompor juga tidak nyala Aku positif tinggik saja Mungkin Mbak Cici lagi males ngobrol Jadi abis ambil air minum Aku langsung balik ke kamar Pasti kamar Aku cek grup WA Ternyata Mbak Cici lagi tidak ada di kosan Cerita dari Supri Aku hanya diam saja Tidak merespon cerita dari Supri Aku masih sok dengan kejadian tadi Balk Petra melambekan tangan di depan wajahku Itu tangan kamu sakit gak? Tanyanya sambil menatap tangan kiriku Yang tadi digilati Riana Aku melihat punggung tangan Terlihat ada bekas luka lebam berwarna biru Kucoba menekannya Ternyata tidak terasa sakit sama sekali Tidak sakit Pet Sahutku Benar kata orang tua dulu Kalau pas bangun tidur Tiba-tiba ada luka lebam Berarti habis dijilatin setan Ucap Farel Ah itu kebetulan doang kali Rel Sahut Mas Ilham Saya sama Supri lihat sendiri kok Riana lagi jilat-jilatin tangan Iqbal Benar kan Bal? Timbal Petra Aku pun mengangguk Ya sudahlah Lain kali hati-hati Kalau dirasa mencurigakan Jangan didekatin Mas Ilham pamit kembali ke kamarnya Disusul dengan Farel Terus sekarang kita ngapain? Tanya Supri Mending kabur ke kampus yuk Usul Petra Gimana Bal? Lu diem saja dari tadi Imbunya Percuma Pet Dia bakalan terus mengejar aku Mau sembunyi dimanapun Sahutku Gimana kalau ke masjid kampus saja? Usul dari Supri Nah ini bagus tuh Petra tampak setuju Kamu berdua mau nemenin aku? Tanya aku Boleh? Sahut keduanya kompak Lagian aku takut juga malam ini tidur di kosan Imbu Supri Benar Apalagi habis melihat kejadian tadi Hih Aku masih merinding sekali Serem banget Timbal Supri Ayo ah Siap-siap Supri mengambil jaket dan tas selempang Temenin aku dong Ucapku Supri dan Petra menemaniku ke kamar Setelah itu kami pergi ke kamar Petra dan menuju kampus Kamu jalannya lambat amat Pet Tegurku Aku kekenyangan Bal Sahutnya Lagian tadi makan banyak banget sih Kan di dekat masjid tidak ada yang jualan makanan Kami pun berjalan menyusuri jalan utama kampus Ditemani lampu jalan berwarna kuning Pet Kamu tidak diomelin tidur di masjid Tanya Supri Santai saja Soalnya kondisi darurat Sahut Petra Aku baru ingat kalau ia bukan muslim Boleh kan Bal Tanyanya Boleh kayaknya Sahutku Di hadapan kami sudah ada dana kampus Mau ngeliling apa lewat danau Tanya Supri yang berjalan paling depan Sebenarnya lebih dekat melewati danau Dibandingkan harus memutar melewati gedung fakultas ekonomi Namun perasaan ini mengatakan untuk mengambil jalan memutar Lewat fakultas ekonomi saja Sahutku Setuju gue Setidaknya lewat sana lebih terang Dibanding lewat pinggir danau Kalau tiba-tiba ada siriana Bisa bahaya Timpal Petra Oke Supri berbelok ke arah gedung fakultas ekonomi Kami melangkah dengan cepat Melalui ruangan kelas yang kosong dan gelap Beruntung Semua lampu koridornya dinyalakan Supri menghentikan langkahnya Sontak aku dan Petra yang berjalan di belakang ikut menghentikan langkahku Ada apa Pri? Tanya Petra Bukannya di samping kiri itu Gedung fakultas manajemen Tanya Supri Iya Terus? Kemarin mbak Cici kecelakaannya dekat sana kan? Stop Tidak usah bahas disini Mending sekarang buruan ke masjid Potongku karena takut Kalau percakapan itu akan mengundang kehadiran Riana Benar juga kata si Iqbal Kamu jangan mancing-mancing Pri Sahut dari Petra Kami pun melanjutkan perjalanan Kini hanya tinggal satu belokan saja Masjid kampung sudah terlihat Setelah berbelok kami dihadapkan dengan jalan lurus Dengan pepohonan di kanan dan kiri Supri mempercepat langkahnya Sepontan aku dan Petra pun menyusulnya Hingga kami berjalan sejajar Tidak ada sedikit pun obrolan Fokus menatap masjid kampus yang sudah semakin dekat Serak Serak Terdengar bunyi gesekan antara dan daunan Padahal aku tidak merasakan ada angin yang berhembus Tidak ada satupun dari kami yang berani mengecek sumber suara itu Kamu nyium sesuatu tidak? Tanya Petra Tidak Sudah Buruan jalannya Aku sudah merinding Sahutku semakin mempercepat langkahku Bal Rihanna Terima kasih untuk kalian semua Sampai jumpa di part yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!